Selamat malam bunda, salam sejahtera, salam sehat selalu ya Kembali bersama saya Mama Henny, kali ini saya mau membuat kue dada gulung Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat cara pembuatannya Nah ini dia bahan-bahannya bunda, disini ada 2 butir telur 250 gram tepung terigu protein sedang 500 ml santan Setengah sendok teh garam Pewarna hijau secukupnya Minyak untuk mengoles teplon Kemudian ini untuk isian dalamnya untiknya Setengah butir kelapa parut 150 gram gula merah yang sudah disisir halus Air 100 ml Kemudian daun pandan Pertama-tama kita mau membuat isian untuk kue dadarnya Kita mau membuat untiknya Kita masukkan gula merahnya Kita masak bersama air putih Kita tunggu sampai larut Kita masak sampai gulanya larut Kemudian kita masukkan kelapa parutnya Kita masak untiknya sampai merata Nah sekarang kita mau angkat ya bunda Sekarang kita mau membuat adonan kulit dadarnya Pertama-tama kita mau masukkan tepung terigu Kemudian santan Kita aduk rata Kemudian kita mau kasih garam Kemudian kita mau masukkan telurnya Kita aduk rata kembali Kemudian kita mau kasih pewarna hijau Kita mau kasih pewarna hijau Dua tetes Seperti ini Kita panaskan teplon Kita beri sedikit minyak Kita ambil 1 sendok adonan Isi dengan untiknya Isiannya sesuai selera aja ya bunda Kita lakukan seperti ini Sampai selesai Sudah jadi bunda Cantik kan? Terima kasih sudah menonton bunda Selamat mencoba Jika channel ini bermanfaat Dukung terus channel ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share video ini Terima kasih Say – Ciao! Bye! 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 Terima kasih telah menonton!